DPRD Kota Madiun kembali melaksanakan rapat paripurna terkait Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam agenda pandangan akhirnya, fraksi-fraksi DPRD menyepakati Raperda tersebut menjadi perda. Tujuh fraksi DPRD Kota Madiun memberikan keputusan dengan didahului pandangan akhir terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021. Dari fraksi PSI Nasdem Rudi Wisnuwardana, fraksi PKS Pan Indah Satra Maniati, fraksi Gerindra Selamat Hari Adi, fraksi PKB Agus Wiono, fraksi Perindo Yuliana, fraksi Demokrat Winarko, dan fraksi PD Perjuangan Sutardi. Fraksi DPRD Kota Madiun secara keseluruhan menyetujui Raperda LPJ APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi peraturan daerah atau perda. Beberapa masukan yang diberikan fraksi DPRD diantaranya, Pemkot Madiun perlu memaksumalkan pendapatan asli daerah atau PAD, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, serta perencaraan dan pelaksanaan pembangunan sesuai aturan. DPRD juga berharap Pemkot Madiun dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke depannya. Selain itu, juga perlu mengoptimalisasi penggunaan silpa untuk belanja daerah ke depannya. Tarjet saya bahwa, satu, kalau kita itu pertimbangan ekonominya bagus tetap. Yang kedua, PAD kita harus melampaui. Yang ketiga, doakan. Kalau saya nasional itu urutan kelima, kita tarjet urutan ke satu seperti pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan secara nasional kita urutan yang pertama. Kalau APBD kita nanti terkawal dengan baik bisa urutan yang pertama, itu ibadah juga. Angka kemiskinan harus drop di bawah sendiri. Setanting perintah Presiden tahun 2024 tidak lebih dari 14 persen. Ini kita tekan sudah 12 persen. Bila pun nanti kita tekan lagi kita buat 7 persen. Ya, saya pandai pendapat akhir dari seluruh fraksi, Alhamdulillah semua fraksi menyetujui. Dan ini menjadi sebuah keputusan yang baik, saya kira untuk ke depannya. Dan ini akan pengaruh terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan terhadap program-program ke depan yang lebih mungkin memprioritaskan kepentingan masyarakat. Ya kalau catatan pasti, karena kita berikan catatan itu intinya adalah saran dan itu sifatnya membangun. Tidak ada yang menjatuhkan, tidak ada yang sifatnya menolak atau mungkin menyalahkan program yang sudah berjalan dan sudah selesai. Tahapan berikutnya kita persiapan untuk melakukan penyusunan APBD tahun 2023 dan perubahan 2022. Persetujuan DPRD dan Pemkot Madiun ditandai dengan penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD dengan Wali Kota Madiun. Berita acara persetujuan perda LPJ APBD tahun anggaran 2021 akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lius Wanto, JTV, Madiun